Jadilah seorang istri yang pemaaf Dan jangan menjadi istri yang senantiasa mengungkit kesalahan Ya, karena kan sebagian wanita itu bu Kesalahan suaminya 20 tahun yang lalu masih diingat Kamu kan dulu pernah begini, begitu, diungkit-ungkit sama suami Kan kamu dulu pernah begini, begitu Jadi kesalahan-kesalahan suami itu dicatat baik-baik di otaknya Tidak pernah mau dilupakan Padahal ibu-ibu sekalian Melupa itu adalah merupakan salah satu nimat Allah SWT Ya, kalau kita jadikan lupa itu dalam kebaikan Imam Ahmad bin Hambal ibu-ibu mengatakan apa? Melupakan kesalahan teman itu satu per tujuh belas bagian agama Artinya kalau kita berteman saja dengan teman nih Tapi kita selalu ingat kesalahan dia saja kepada kita Saya yakin ibu tidak bisa berteman lagi dengan dia Kenapa? Karena ibu selalu mengingat kesalahan dia saja Oh ini orang yang dulu pernah nyaci maki saya ini Setiap ketemu dia, oh ini yang pertanyaan Ya, akhirnya apa? Akan ada jarak dan batas Tapi kalau ibu, sudahlah maafkan saja Yang sudah berlalu, sudah berlalu Manusia sehebat-hebatnya dia Pasti akan jatuh kepada kesalahan Maafkanlah saudaramu itu Kalau itu kepada teman Apalagi kepada suami ibu Maka seorang wanita Seorang istri Seorang suami harus banyak-banyak Memaafkan kesalahan dan kekurangan pasangannya Sebab kalau tidak demikian Sulit sekali untuk Menjaga hubungan yang baik dan harmonis Jangan sekali-kali mengungkit-ngungkit kesalahan dulu Jangan sekali-kali mengungkit-ngungkit Biarlah yang dulu itu dulu Sekarang beda lagi Suami itu sakit hati ibu Kalau diingkut-ingkut kesalahannya dulu Kamu ini kok kenapa sih Nginget-inget kesalahan aku terus Jadinya kesalah sama sis Sama istrinya Tugu